Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirtara Haja Kabupaten Bandung naikkan tarif pangladen cahai bersih ke warga Nulangganan Timing Miti Hiji Oktober 2018. Naikna tarif tadi cindekin ku keputusan Bupati Bandung. Etahal tadi sorang alatan naikna waragat operasional anu kapanguruhan ku inflasi ke asup ngejolna nilai tuker dolar Amerika karupiah. PDAM Tirtara Haja naikkan tarif pangladen cahai bersih anunitih tilupuluh tepikati lupuluh-tilupersen batan sasari. Anu samemihna tarif dasarna 1.800 ayena jadi 2.400. Naikna teh mual dilarapkan kalau langsung, tapi bakal hambalan dinatilubagehan tepikah bulan Maret 2018. Direktur utama PDAM Tirtara Haja Rudi Kumayadi Netelakun, pihak naikna bakal nandangan rugi upama tarif ntarisaluyuken jeng waragat operasional. Sokomo salilayu, subsidi di PDAM KTT Gede Ancokonen warga anu anyar ngalanggan. Pangnak itu waragat kersambungan anyar netih 10 juta, tapi warga anu ngalanggan ukur mayar hijikom hiji juta. Bulan depan, Pak, tarif Oktober, rencananya. Berapa persen berat? Kalau secara total itu dikisaran 30 sampai 33 persen. Tetapi kita berlakukan secara 3 tahap sampai bulan Maret 2019. Sehingga dari 33 persen itu kita berlagi... Tepika iuna jumlah warga anu ngalanggan PDAM Tirtara Harja menghontal 82.700 SR di Tilulalewak, timimiti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, tepika Kabupaten Bandung Barat, kalauan tekenan cai nitih 0,5 tepika 0,7 bar. Dina tahun 2018, pihak naikna bakal menghontal 100.000 warga anu ngalanggan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.